Oke teman-teman, balik lagi di channel aku Dantri MotoVlog Jadi di video aku kali ini aku mau bahas putarnya Aku mau bahas putar RCB nih ya Master rim RCB kanan kiri Ini master coupling Ini beda master rim RCB S1 Semua ini Jadi disini aku mau bahas ya Selama pemakaian satu tahun itu enak kayaknya Kayak gimana Ini aku mau kasih tahun ya Enak gaknya itu kayak gimana Dan sebelum kalian lanjut di video aku Jangan lupa like, share, dan subscribe teman-teman Oke sip Yo dan langsung aja teman-teman ya Jadi di motor Venom aku ini ya Motor Fiction Air Biru ini aku Aku pake master rim RCB Yang ini S1 Langsung dari Malaysia ini datangnya dulu Yang kanan itu pake S1 juga Tapi yang warna silver ya Warnanya gak balance Silver sama biru Jadi konsepnya kayak gitu Dan ini aku Kasih gini ya Warnanya Jadi selama pemakaian satu tahun ini Sudah satu tahun lebih teman-teman ya Ini aku itu pake RCB S1 itu enaknya itu Ya itu gak gampang rewel teman-teman Maksudnya Maksudnya itu gak gampang rewel Itu kadang itu ada yang Udah pemakan lama itu Ini goyang-goyang parah gitu Goyangnya rontol masih enak Ini gak pernah aku bersihin ini Ini masih enak semua ini Silnya juga gak ada yang bocor Ini belum ada yang bocor silnya Jadi enak worth it lah Dan salah satunya lagi itu Yang aku suka dari master rim RCB itu Dia tuh handle nya itu enak banget Gak bikin capek ya Jadi kayak gini Dia tuh enak tuh Gak capek Gak kayak kita aku atau KTC KTC nya tuh agak gede Jadi dia waktu dipegang ini sakit Kadang sini tuh sakit Karena ini agak melekung ya Jadi kalau RCB itu Mengikuti alur Jadi enak Gak capek Gak sakit tangan Pernyata punyanya temenku itu Aku coba seharian tuh Yang sini tuh Buat master rim kanan itu Sakit banget ini Kegeden Dia udah gak nyaman gede Kalau ini kecil mini enak Lakuannya ini Gak sakit Jadi kok Kalau KTC itu kotak Gede Ya meskipun looknya gede panjang ini Bagus ya 17mm kalau gak salah Kalau gak 16 itu Apa 19 Dia gede panjang Bagus Tapi cuma kalau buat pegangnya tuh gak enak sakit Dan yang kedua Yang ketiga itu tadi ya Yang enaknya pakai master rim RCB Itu kalau dijual ini Dia tuh harganya masih cukup stabil ya Gak anjlek-anjlek banget Kayak KTC Atau KRS itu yang sekarang tuh lagi Hits itu KRS ya Ocahan dari KTC KTC kita Cuman aku lihat Ya kayak Ini Samurai Keren sih Cuman ya gak worth it Kalau menurut aku ya Ada harga Ada kualitas Harganya gak sampai 500 ribu Dan kalau RCB ini Mahal cuy 1 jutaan guys Ya enak-enak aja lah Yang nomor 3 itu Dan yang terakhir Yang aku suka dari master rim RCB Ini enaknya selama setahun itu Ya gak pakai perawatan yang terlalu ribet ya Ini aja gak pernah aku cuci Ya Lagi di fase anak motor yang Males konten sekarang Cuman ini aku paksa ya Buat teman-teman subscribeku yang setia Jadi ini aku paksa Biar buat teman-teman Bisa lihat juga ya Bisa update terus Jadi aku Akan aku pejar lagi teman-teman Oke Dan kayak gitu Ini Ini pakai Yamaha ini yang dulu ya Aku nge-fok konten disini Pakai Yamaha aja Mas minyak remnya Gak ada yang bocor Master rim RCB Kanan-kiri oke Masian Dan untuk di harga baru ini Naik ya Dari 1 juta 100 Sekarang 1.2 ini Barunya S1 RCB 1.2 Kalau yang ini tuh Sekitar 4 600 ribuan ini 600 sampai 700 ribuan Cuman yang biru ini Limited Jarang ada Paling ada silver Merah sama kuning Jadi ini warna Limited Kalau aku jual Mungkin teman-teman Ada yang mau Bisa komen aja Di youtube aku ya Oke Itu warganya Bisa stabil ya Masih stabil Untuk barunya Tapi untuk bekas ya Cukup Lumayan lah Kalian bisa dapet yang K800 sampai 900 ribu Dengan kondisi tertentu ini Master rim RCBS1 Yang master rimnya Yang master coupling ini Dia bisa pake Apa namanya Sekitar Harganya tuh 400 ribuan ini Udah dapet ini 400 Kalau kondisinya jelek 300 ribu Dapet Ini limited Ini limited banget Warna biru Enak Gak sakit Kalau RCB dulu Masih ada swiftnya Ini masih mulus Cuman kotor Ya ada berat-berat dikit lah Pemakaian namanya Oke Itu keren Nggak dapet sticker RCB Oke Ini udah selesai Ya Jadi kayak gini Kondisi motor aku sekarang ya Jarang banget Di konten ini Udah gak modif-modif lagi Capek Uangnya Karena banyak banget Kebutuhan Oke Jadi gitu aja temen-temen ya Tentang RCB S1 ya Enak Enggaknya Plus minusnya tuh Kayak gimana aja Udah aku jelasin di video Kali ini temen-temen ya Buat yang masih Kipu atau mau tanya-tanya Jangan lupa Comment di youtube aku Atau kalau enggak DM di instagram aku ya Di yang terimotovlog Namanya tetep disini Dan jadi kurang lebih Kayak gitu temen-temen ya Bisa aku share kalian Untuk tentang Master rem Dan master coupling RCB Modif RCB Itu enaknya Buat handle Tangan itu Kayak gimana Kayak gitu Plusnya Kurang lebihnya Price harganya Udah aku Clocking tadi juga ya Dan buat temen-temen Semoga bermanfaat Buat temen-temen ya Dan mungkin ada saran lagi Temen-temen ya Aku mau konten apa aja ya Dan makasih udah Stay di channel aku Dantungkotovlog Jangan lupa like Share Subscribe Dan udah di gitu aja Salam dari Kudai Dantungkotovlog Kita jumpa di next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Enas banget Motor dikontenin Fiction R temen-temen Oke Sip Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax